Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan Kang Kalik jadi kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan Microsoft Office ya seperti ini ya jadi Microsoft Watch kali ini kita akan mengenal tentang Microsoft Microsoft Watch dan jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya teman-teman like subscribe dan comment juga nantinya video ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan share kepada yang lain dan sosial media anda supaya yang lain bisa mengetahui seperti apa yang anda ketahui baik teman-teman kali ini kita akan mulai saja dengan pelajaran pertama yakni tentang pengenalan Microsoft Watch untuk pemula Nah setelah laptop anda nyala disini akan ada banyak menu yang bisa teman-teman gunakan tapi kali ini kita akan menemukan Microsoft Watch Office disini dan teman-teman bisa menggunakannya untuk pengolahan kata untuk menulis surat dan lain-lain yang jelas untuk pengolahan kata yang lebih cepat yang sangat terkenal jadi Microsoft Watch jadi yang pertama-teman kalian harus lakukan adalah klik double-klik double-klik yakni klik dua kali atau kalau enggak klik sebelah kanan mouse ya klik sebelah kanan mouse tetap di file itu kemudian klik open ya setelah muncul lembar kerja kita tunggu sebentar nah inilah lembar kerja yang bisa kita gunakan untuk penulisan dokumen di Microsoft Word nah ada menu-menu yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada insert nah insert ini artinya memasukkan jadi di dalam insert ini ada menu cover page jika teman-teman ingin membuat cover membuat sampul kemudian blank page adalah lembaran kosong kemudian page brick adalah untuk membagi lembaran kemudian table table ini adalah fungsinya untuk membuat table kolom-kolom yang ada di lembar kerja anda kemudian picture picture ini adalah untuk menyisipkan gambar gambar-gambar yang ada di laptop anda yang anda ingin menyisipkan terus kemudian clip art juga sama clip art ini adalah untuk menyisipkan gambar di sebelah kanan ini akan silahkan teman-teman klik go klik yes disini all picture nanti akan banyak gambarnya nah seperti ada gambar-gambar yang sudah ada di eee komputer teman-teman kemudian apalagi yang ada disini shape shape ini gunanya untuk apa untuk membuat bentuk-bentuk jadi bentuk matematika disini ada semua bentuk bintang bentuk love dan lain sebagainya ada disini kemudian smart art kemudian chart hyperlink dan lain sebagainya disini ada header putar header ini untuk apa header ini ini adalah untuk membuat catatan diatas header untuk kepalanya terus putar untuk bagian kaki kemudian number untuk pembelian number adalah ini ini adalah text box dan ini adalah simbol-simbol untuk matematika dan sebagainya baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah nah setelah kita tahu ini semuanya tidak usah panjang lebar insertnya sudah kemudian X untuk pengaturan pengaturan ini ada margin teman-teman margin kita gunakan aja margin yang normal margin normal ini adalah margin normal ini batasan-batasan ya batasan atas batasan samping kiri dan ini samping kanan kemudian size size ini adalah ukuran ukurannya ini cuma ada 2 biasanya banyak nih nah kalau kita menggunakan kertas kuartu kertas ampat kita klik ampat atau letter dan kalau kita menggunakan kertas yang panjang maka kita pilih kertas selekan ya ini adalah size kita kan teman-teman gunakan terus kemudian ini adalah column nah jadi membuat lembaran di eh berapa lembar dalam satu halaman kemudian ini adalah watermark watermark ini adalah membuat tulisan background tulisan bisa tulisan dan bisa gambar-gambar yang lain kemudian fix color fix color ini adalah untuk membuat eh fix halaman berwarna apa yang akan teman-teman inginkan kemudian disini ada fix border fix border ini teman-teman bisa gunakan untuk membuat bingkai ya bingkai disini tinggal klik dan pilih disini bingkainya banyak nah silahkan teman-teman teman-teman nanti ya seperti ini dan bisa langsung dengan ok nah contoh ini kita akan kembalikan lagi terus view ya mail link make rempel mail link make nah ini besok kita akan belajar tentang mail tentang yang ada disini semua ya nah baik eh kita akan mulai untuk pengetikan pertama nah untuk pengetikan pertama silahkan pengetikan pertama ini kan pertama teman-teman silahkan ketik apapun di lembar kerja ini dan terus apapun yang teman-teman teman-teman ketik silahkan saja nah nah ketik aja terus dia akan membuat barisan tersendiri dan bagaimana kalau membuat alinia baru silahkan teman-teman klik enter setelah enter setelah enter setelah enter terjadi ter laksana gitu ya nah silahkan ketik terus terus ya ini adalah contoh dokumen kita kan biasanya kalau alinia baru ada spasi yang menjorok ya nah silahkan klik tombol tab di laptop teman-teman ya silahkan klik tab sekali nah ini akan rata di sini ya rata di sini tab nah ini ya dan seterusnya nah baik teman-teman nah jika terus kita enter lagi dia akan menyesuaikan jika kita akan membuat tulisan tebal tebal nah silahkan teman-teman mana tulisan yang akan ditebali silahkan blok dulu caranya tekan save tekan tanda panah ke kiri nah begini ditebali ya kemudian ingat di sini ada huruf B maka klik aja nah maka dia akan akan tebal kemudian klik kembali untuk mengembalikan keadaan normal kalau kita ingat membuat tulisan miring nah ini maka silahkan teman-teman klik tadi teman-teman blok nah ini namanya di blok di hurufnya silahkan klik yang di i miring italic ya dan jika teman-teman menginginkan tulisan tulisan bergaris bawah bergaris bawah bergaris bawah silahkan tekan silahkan bergaris bawah lihat silahkan blok di sini blok kemudian blok di sampingnya ini adalah ada tulisan U di garis oke silahkan klik oh iya bagaimana nih pak kalau ini kita mengembalikan supaya normal bagaimana kalau untuk yang sudah bergaris bawah ataupun yang miring ini kita akan kembalikan normal tulisan miringnya ya tidak akan normal tetap kita blok ya kita blok dan di sini kan masih hidup nih kita klik saja klik sudah selesai iya oke dan ini seterusnya seterusnya teman-teman bisa mempergunakannya nah bagaimana untuk membuat perataan silahkan teman-teman klik ctrl A silahkan di sini klik yang rata ini nah di sini akan akan rata kalau klik teman-teman klik sebelahnya maka dia akan rata ke kanan kalau klik ini yang tengah ini maka dia akan di tengah-tengah kemudian kalau klik di sini dan dia akan rata ke samping kiri dan kita akan ratakan di tengah-tengah terus sampingnya ini untuk apa sampingnya ini ini adalah untuk jarak 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 antara dari baris 1 ke baris 2 contoh kita akan biasanya jaraknya 1,5 kalau untuk membuat skripsi adalah jaraknya 2 begini ya ini sudah 2 cukup untuk membuat skripsi dan tulisannya tulisannya adalah ini bentuk font tulisan bisa teman-teman lihat di di sini ini ya Arial nah biasanya adik Arial bisa kan ternyata mudah sekali ini adalah cara penulisan dan kalau sudah selesai sampai bawah silahkan teman-teman simpan dulu supaya tidak hilang caranya bagaimana silahkan klik di file sini kemudian set up terus kemudian pilih di sini teman-teman mau simpan dimana mau simpan di E D C atau dimana terserah kita simpan di atas saja di picture supaya nanti kita tulis nah teman-teman lihat sini file name silahkan tuliskan dengan pengetikan nama apa nama file nya apa nah ini kita pengetikan pertama kemudian set sudah selesai sudah selesai setelah ya bagaimana untuk memunculkannya lagi kita tutup ya kita cari ya tadi dimana kalau besok-besok lagi membuka lagi oh file saya dimana ya klik disini di file kemudian dimana tadi kita simpan di picture pengetikan klik double iya muncul nah bisa kan nah itulah teman-teman eh pelajaran kita hari ini mengenai pengoperasian code pengoperasian apa ya watch Microsoft watch office jadi mudah-mudahan bisa dimengerti jika ada pertanyaan silahkan beri komen di bawah insyaallah akan saya berikan lewat video-video yang selanjutnya terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video yang terbaru lainnya jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih